Sebelum kalian lanjut nonton videonya, guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy! Saya ingin para raja dan orang besar memerintah bangsanya, baru mereka disebut teman oleh rakyatnya. Tetapi kalian jangan seperti itu. Siapa yang terbesar di antara kalian harus menjadi yang terkecil, dan pemimpin seharusnya seperti pelayan. Siapa yang lebih penting? Orang yang duduk makan atau yang melayani? Yang makan di meja tentunya. Tapi kita berbeda. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, dan seperti bapakku memberiku kerajaan, sekarang aku memberi kalian hak untuk makan dan minum semeja di kerajaanku, dan kalian akan duduk di tahta menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon. Sesungguhnya iblis telah memintamu, supaya ia bisa menampimu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak gugur, dan ketika kau kembali padaku, kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan, aku siap di penjara bersamamu, bahkan mati denganmu. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau telah menyangkal tiga kali bahwa kau tidak mengenaku. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firmannya hidup selamanya, super boss. Masana, ya masana, serukan super boss. Masana, ya masana, serukan super boss. Aku cuma bilang, kau tahu, aku mungkin bisa masuk dari salah satu anggota permenan kalian setelah jam sekolah. Kuantum, permainan kami sangat eksklusif. Ya, semua orang tahu itu. Jadi, bagaimana caranya supaya diundang? Kami gak bermain dengan anak seperti mu, Kuantum. Gak keren, terlalu pendek. Gimana ya, aku dengar si Kuantum ini punya jam shot yang sedikit hebat. Iya, sedikit itu cocok. Awas, tidak bisa rebun. Aku pegang bolanya. Awas, penembus. Ini dia, tembakan Kuantum. Yes! Chris, coba lagi, supaya kita tahu itu bukan kebetulan. Hah, aku bisa masukkan bola bakan sambil tidur. Chris, Chris, coba tebak. Aku terpilih menjadi presiden klub catur. Oh ya, klub catur. Ya ampun, aku lah presidannya. Hantu, kamu kenal anak bawang ini. Belum pernah lihat. Oh, lihat ini, teman-teman. Chris? Ayo, ambil. Undangan khusus untuk bermain. Sampai bertemu di River Park. Yes! Chris? Oh, Chris, aku bawa sepatu olahragamu seperti yang komita. Yes, aku kan main dengan anak-anak paling keren di Valley View. Aku senang mendengarnya, Chris. Tapi, apa yang terjadi dengan Joy? Chris, kamu tegas sekali melakukan itu. Joy, anak-anak itu pikir kalau klub catur itu tidak keren. Dan menjadikan itu alasan untuk pura-pura tidak kenal aku. Joy, aku kan temanmu. Aku pikir juga begitu. Joy! Ah, Joy. Seperbuk! Oh, tidak! Jangan lagi! Tidak dengan petualangnya seperbuk sekarang! Aku akan menunjukkan kalian kuasa dari pengampunan. Adil dia! Adil dia! Bawa dia ke Kayafal. Adil dia! 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 Ya ampun! Baru saja aku akan mendapatkan. Apa yang terjadi? Minggir kalian! Mending kita dengar orang yang pegang lombor itu. Joy, Gizmo! Buka gerbang! Yesus harus disedang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret. Membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Kita harus cari Chris! Masuk! Amku Cardo. Hei! Johannes! Tuhan. Apa yang kamu… Ah 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 ah. Find! Petrus, tiba! Tolong. Biarkan temanku masuk. Petrus! Ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat. Tiga-dua kulit. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Gizmo, apa yang terjadi? Chris, mungkin kena masalah di sana. Dengan scan camp, aku bisa cari lokasinya. Lupakan dia, Gizmo. Kalau dia tidak mau berteman denganku, aku juga tidak mau berteman dengannya. Menurutmu, apa yang akan dilakukan kayafas pada Yesus katakan? Orang itu bersama Yesus dari Nasaret. Oh, dia akan mendapatkan ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkoko besok pagi, kau akan menyangkal tiga kali bahwa kau tidak mengenaku. Terus, mereka bawa Yesus ke mana? Katanya ke pratorium, seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbuk? Jadi, sekarang kita ada di mana, Gis? Kita sampai di Danau Galilea. Dan sepertinya Superbuk Pol kita kira-kira tiga minggu kemudian. Wah, kita harus cepat pulang atau aku gagal bermain basket dengan teman-teman terkeren di sekolah. Mereka tidak keren? Gis, tolong ambilkan teropong. Apa katamu? Gis, tolong ambilkan teropong. Tidak, sebelum itu kamu bilang mereka tidak keren. Kamu cuma tahu sedikit, Joy. Tanya semua orang di sekolah. Butuh setahun untuk membuktikan aku punya kemampuan untuk berteman dengan mereka. Dan sekarang mereka mengajakku. Jadi itu membuat... Sama-sama tidak keren. Apa? Tunggu. Begini, Joy. Kalau aku bilang aku berteman dengan presiden terbaru klub catur, tahukah bagaimana mereka akan mengejekku? Oke, kalau Joy tidak mau berteman denganku, aku juga tidak mau. Aku berlatih tembakan kuantum sampai Superbuk membawa kita kembali. Gis, mohon basket. Chris, Joy sudah berteman denganmu lebih lama dari teman-teman barumu di sekolah. Ya, aku bisa jadi temannya ketika bersama dia. Maka aku harus bersama-sama mereka. Mereka tidak perlu saling tahu. Hai, aku Joy. Dan aku... Tunggu. Kamu Petrus? Kamu yang bersama Yesus di rumah Kayafas? Kami semua adalah pengikut Yesus, atau dulunya. Apa maksudnya dulu? Jika kau ada di kediaman Kayafas, bagaimana kau tidak dengar? Yesus telah disalib. Setelah Ia mati, kami semua ketakutan. Banyak murid bersembunyi dari orang Roma atau keramaian. Dan yang lain, melarikan diri. Tapi mujizat yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit dari kematian. Apa? Seingatku, maksudku, jika Dia bangkit, di mana Dia? Ia menampakkan diri kepada kami beberapa kali. Ia telah berbeda. Aku melihatnya, dan tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Taruh jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Ya Tuhanku, dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Itu luar biasa. Kenapa aku pernah meragukannya? Aku akan menjala ikan. Boleh aku ikut? Ia belum dapat mengampuni dirinya. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus. Dan sebagian tidak merasa bersalah untuk apa yang mereka lakukan. Aku pilih yang kecil. Sepertinya Chris tidak mau berada di dekatku lagi. Petrus, pada malam mereka menangkap Yesus, aku mengerti kenapa kau berkata tidak mengenalnya. Maksudku, mereka bisa menangkapmu. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang malam itu? Anda harus melindungi diri Anda sendiri, ya kan? Yesus tahu Iblis akan menguji aku, dan aku gagal. Jangan pernah lengah, Chris. Iblis itu seperti singa yang mengaum, berkeliling untuk menemukan orang yang dapat diterkam. Jangan lupa untuk menangkapmu. Chris, aku sudah periksa tempat ini dengan sonar, dan mungkin para murid harus berpindah ke tempat lain. Di sini tidak ada ikan. Aku pikir mereka sudah tahu hal itu, Gis. Terus cari. Selamat pagi. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang mau manggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum. Kami belum menangkap seikor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan proleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil? Aku sudah menjalankan sonarku semalaman, dan tidak ada satu ikan pun di mana-mana. Itulah kenyataannya. Gis. Kismu, tolong Chris! Joy, kalau kamu tidak mau bersama Chris, menurutmu kenapa dia belum bersama kamu? Tolong! Chris, ayo nai! Joy! Petrus, itu Yesus? Apa? Guru? Tuhan, aku, aku... Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Oh, aku kasih tahu ya, luar biasa tindakan Joy menyelamatkanmu dari air, Chris. Sepertinya Yesus tidak marah terhadap Petrus. Ini luar biasa, terutama setelah apa yang terjadi. Iya, itu membuat Petrus merasa sangat menyesal dengan perbuatannya. Ya, tentu luar biasa kalau kita bisa seperti itu, mengampuni dan seterusnya, ya kan? Tentu, Yesus tidak menyakiti orang yang peduli kepadanya. Kupikir mungkin karena itu dia Yesus, dan kita tahu kan, kita... Tuhan, aku... Tuhan, aku... Tuhan, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya, Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya, Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku, dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Jadi, Yesus memulihkannya tiga kali. Joy, aku... Superbook! Superbook! Joy, aku mau bilang. Ya, aku salah. Kadang manusia membuat kesalahan. Mereka terjebak. Atau ketakutan. Atau egois! Lebih sering takut. Di depan anak-anak itu, mestinya aku tidak menyangkal kalau aku mengenalmu, Joy. Aku menyesal. Maafkan aku. Aku memaafkanmu, Chris. Dan, maaf kalau aku berlebihan. Sedikit. Hei, Kuantum! Mau ikut main bareng kami, enggak? Eh. Begini. Aku tidak jadi ikut. Tidak, aku harus pergi. Kemana? Hal paling keren baru terjadi. Joy baru saja menjadi presiden klub syatur. Jadi, aku akan merayakannya dengan temanku. Skakmat! Game over! Sampai jumpa! Lagian, siapa yang butuh tembakan kuantum? Kalau ada tembakan super gizmo! Tidak! Tidak! Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni sekal dosaku. Ampuni, segala dosaku. Ampuni, segala dosaku. Kau jurus, selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Terima kasih telah menonton